cara mengganti mata pisau gerinda ini tanpa harus menggunakan kuncinah ya sayang cara mengganti mata pisau gerinda ini tanpa harus menggunakan kuncinah biasanya kan untuk mengganti pisau ini untuk kita ganti yang poles jadi ketika kalian menggunakan pisau potong ini biasanya kan bukanya begini nah pakai kunci dan jika kalau seandainya saja kunci ini tidak ada atau hilang maka kalian pun juga bisa tanpa menggunakan kunci ini dengan cukup menggunakan tangan jadi begini caranya eh kemudian kita ganti dengan yang poles seperti ini kemudian kita kencangkan nah jadi ada biasanya kan kalau mutarkan ini mengencang sendiri otomatis jika dipakai jadi nggak mungkin gak akan copot ataupun lepas matanya ketika diputar ataupun kita pakai biasanya ini baut ini mengencang sendirinya saya ulangin dengan cara kita buka nah ini jadi kita tinggal nah jadi ini sudah kencang oke semoga bermanfaat video ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati